Halo LCRs, selamat datang kembali di channel Kambung Inggris LC di program Titoo Teaching Tutorial Nah, well everybody, for today I would like to continue my material about question tag Kalau kemarin nih, kita udah ada rule 1, yang berikutnya adalah rule 2 dan rule 3 Nah, tetep ya question tag ini bermakna kan, cuma khusus untuk penekanan, sedangkan rumusnya tetep auxiliary diikuti oleh subject pronoun Rule yang kedua nih teman-teman, ketika nanti teman-teman bertemu dengan istilahnya Someone, anyone, anybody, everyone, nobody, no one, kayak gitu tuh Yang golongannya some, any, every, dan no Ketika belakangnya adalah one dan body, maka subject pronounnya dia harus diganti dengan menggunakan they Termasuk juga this dan those Karena mereka dianggap plural, maka dia tetep subject pronounnya menggunakan they Sedangkan yang belakangnya ada thing, 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 termasuk something, anything, nothing, and everything Dan juga this and that Dia dihitung satu, maka subject pronounnya menggunakan it Kalau yang one sama body menggunakan they, kalau yang thing dia menggunakan it Contoh nih, nobody is here Nobody is here Kenapa disini positif miss? Karena nobody itu meaningnya udah negatif Maka tetep yang belakang kita memerlukan question tag positif Nobody is here Are they? Kenapa disini ada are? Karena auxiliary itu selalu mengikuti subjectnya Karena nobody itu subject pronounnya berubah menjadi they Maka disini memerlukan are Selanjutnya ada kata something happened Something happened Didn't eat Kenapa pake did? Karena ini verb 2 Maka auxiliarynya adalah did Disini eat Karena disini ada something Somethingnya diganti dengan subject pronoun berupa it Contoh yang berikutnya ada This car is broken Isn't it? Karena carnya cuma satu Dan this ini adalah menggunakan subject pronoun it nantinya Rule yang ketiga teman-teman Selanjutnya ada invitation dan imperative Invitation nih ajakan Khusus untuk invitation Maka question tag yang digunakan adalah Shall we? Sedangkan yang imperative Dia akan menggunakan will you? Ini gak boleh dibalik nih Imperative ya pakenya will you Sedangkan invitation pakenya shall we? Contoh Let's watch the movie Shall we? Artinya gimana miss nanti Dia cuma penekanan aja diajakan Kalau ayo-ayo nonton movie Let's watch the movie Shall we? Sedangkan kalau yang imperative nih Close the door Will you? Close the door Will you? Hanya khusus menggunakan will you Miss nanti gimana kalau di depan ini negatif Dia tetap pake will you? Positif maupun negatif di belakang tetap pake will you? Close the door will you? Or even we can change it Don't close the door Will you? Nah belakang tetap will you Dia gak bisa jadi want you Oke everybody itu tadi Rule kedua dan ketiga dari question tag Berarti artinya udah finish nih materi question tag Dari rule pertama, kedua, dan ketiga So everybody thank you very much For watching this video Don't forget to like, subscribe, and share this video If you have any question or request Please comment below Mau belajar bahasa Inggris Hanya di Kampung Inggris LC See you next time See you next time See you next time